Francisca Chandra atau FCN alias SISKAE terdakwa kasus pornografi dan UU ITE disebut menyesali perbuatannya, sehingga dirinya memutuskan untuk tidak mengajukan saksi meringankan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Wates, Kulon, Progo. Kuasa Hukum SISKAE, Afang Reza Fahrudin, menuturkan keputusan tidak menghadirkan saksi yang meringankan pada persidangan pada Senin 11 April 2022 lalu adalah permintaan dari kliennya. Menurutnya pun pengajuan saksi meringankan atau menguntungkan oleh terdakwa ini memang tidak wajib. Lebih jauh kliennya kini masih ditahan di rutan perempuan kelas 2B Yogyakarta di Wonosari, Gunung Kidul. Francisca Chandra atau FCN alias SISKAE ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi selesai kasus video viral aksi pamer payudara dan kemaluan di Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA, Kulon, Progo, DI Yogyakarta viral di media sosial. SISKAE ditangkap oleh tim gabungan dari Polda Jabar, Polres Tabus Bandung, Polda DIE, dan Polres Kulon, Progo di Stasiun Bandung pada 4 Desember 2021. Setelahnya ia dibawa ke Yogyakarta untuk diperiksa intensif oleh penyidik di Treskrimsus Polda DIE. Polisi menyita harddisk berisi foto dan video dengan total ukuran file mencapai 600GB. Selain itu, handphone yang dipakai untuk menyimpan 2.000an file foto dan 3.000an video berkapasitas lebih dari 150GB turut disita. Sejumlah barang yang digunakan SISKAE untuk memproduksi konten-konten vulgarnya juga disita. Mulai dari pecut, rambut palsu, dan kostum, lampu cincin, kamera mirrorless, handphone, serta laptop. Dari konten pornografi yang dibuat dan diunggah ke platform OnlyFans, perempuan kelahiran Sidoarjo, Jawa Timur tersebut mampu meraup keuntungan 15 juta rupiah hingga 20 juta rupiah dari konten yang ia unggah ke platform OnlyFans. Polda DIE mencatat pendapatan bersih SISKAE mencapai 1.749.511.009 dari konten pornografi yang ia unggah selama tahun 2020 sampai 2021. Dari pemeriksaan polisi, SISKAE sudah membuat konten pornografi sejak 2017. Oleh kepolisian SISKAE dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman pidana 12 tahun penjara atau denda maksimal 6 miliar rupiah. Selain itu, SISKAE juga dikenakan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang ITE dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Masihkan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Terima kasih.